Hujan lebat yang mengguyur kota Batam pada Senin hari ini menjadi keuntungan bagi warga perumahan Bukit Raya Batam Center, kota Batam, Kepulauan Riau. Air hujan tersebut bisa ditadah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, distribusi air di perumahan Bukit Raya mati total sudah 4 hari, tepatnya sejak hari Jumat lalu hingga Senin siang tadi. Di perumahan Bukit Raya Batam Center memiliki 500 unit rumah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Batam, Roma Uli Sianturi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Sarah di studio. Hari ini saya melaporkan langsung dari perumahan Bukit Raya Batam Center, kota Batam, Kepulauan Riau. Di mana saat ini, sudah hari keempat, warga perumahan Bukit Raya tidak dialiri air bersih. Jadi, momen hujan ras yang terjadi hari Senin pagi hingga sampai siang hari ini menjadi momen yang terbaik. Tantaran air tersebut bisa digunakan oleh masyarakat Bukit Raya atau warga Bukit Raya demi kebutuhan sehari-hari. Nah, pantalon tribun di lapangan, warga memilih mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan memandikan anaknya di depan rumah dengan menggunakan air hujan. Nah, pada saat itu datang juga satu unit mobil tangki yang diberikan oleh pengelola atau perusahaan air yang mengelola air di Batam, yaitu PT Batam, air Batam Hilir. Dalam hal ini, naungan molia yang dikelola oleh pemerintah BP Batam. Namun sayangnya, air tangki ini tidak mencukupi lantaran dibatasi hanya beberapa ember saja setiap rumah. Nah, selain itu, pantalon tribun juga beberapa warga menyediakan ember seperti yang di belakang saya ini. Ember, drum, dan lainnya penuhin untuk menampung air hujan sehingga bisa digunakan. Nah, harapan warga agar distribusi air bisa kembali normal semula seperti sedia kala, yaitu dialiri selama 24 jam. Nah, kondisi ini terjadi tidak hanya di perumahan Bukit Raya sendiri, mainkan ada beberapa perumahan lain yang berada di sekitarnya juga ikut mengalami mati air. Begitu rekan Sarah di studio. Baik, terima kasih Roma atas informasi yang telah Anda sampaikan. Silahkan untuk bisa kembali pertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!